Berdasarkan proses analisa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang pada bulan Juli 2022, Kota Palembang alami kekurangan stok guru untuk SMP dan STS sebanyak 1.600. Saat ini jumlah stok guru di Kota Palembang untuk STS dan SMP sangat kurang. Dinas Palembang sendiri telah melakukan analisa pada bulan Juli 2022 hingga saat ini. Hasilnya, Palembang alami kekurangan jumlah guru mencapai 1.600. Dinas Palembang pun telah berkoordinasi dengan Badan Pegawai Daerah atau BKD Kota Palembang, sehingga Kota Palembang akan menerima jumlah guru 1.300. Dan untuk sisanya akan menerima guru dari Kementerian Pendidikan yang telah menjalani sertifikasi prajabatan. Dan dari data yang ada, jumlah guru yang telah menjalani sertifikasi sebanyak 710 guru dan memiliki sertifikat pendidikan. Sehingga Dinas Kota Palembang akan mengusulkan hal tersebut kepada Kementerian Pendidikan untuk menempatkan guru tersebut ke Palembang. Di 2022 tadi, dengan masuk dengan ini, diansumsikan kita punya kekurangan guru 1.600 SD dan SMP ya. Tapi karena kebutuhan kita ini tak boleh dipenuhi secara keseluruhan, maka diusulkan 1.300. 300 itulah yang akan diisi oleh Kementerian Pendidikan yang sudah mengikuti sertifikasi prajabatannya dari istri setahun itu. Jadi, di situ sudah ada data 710 orang yang siap guru yang sudah punya sertifikat pendidik. Dinas Palembang pun memastikan, untuk guru honorer yang sudah tidak ada lagi, dan jikapun ada guru honorer hanya membantu, namun secara administrasi sudah tidak ada lagi. Firman Hidayat, Pau TV Terima kasih telah menonton!